Oke guys, rovix 99 dan kelakuan Plyle Genshin tuh berbagai, ada banyak banget berbagai hal, dan ada yang orang yang lagi explore, ada yang cuma ambil material, sampai ada yang bisa dibilang sering mabar dan nyuri-nyuri atau showcase karakter ya, atau penantang spiral juga ya, ini banyak banget deh kalau soal sefasi Plyle Genshin gitu, sebelum nonton video kita, jangan lupa like dan share ya, dan subscribe to channel kita ya, dan langsung tanpa bahasa bawa sih, langsung aja kita langsung aja videonya, let's go agak terlambat, mulai nih ini naiknya lama-lama tanggil nih, mungkin mau ngisi baca pikiran malah kayak gini aduh pocak sih aduh Naida, Naida nih, lo kan gak jauh beda sama Kli ya, iya mungkin Kli tuh, waduh nakalnya agak terlaluan, sampai semuanya terbakar gitu, kayaknya ini Naida udah ketemu sama Venti deh, oh kenapa ini bahasa wogar, oh itu kenapa Naida penggil itu gara-gara Venti, ini yang ngomong, waduh kenapa nih, ini lagi ada ini kah hahaha ini maksudnya gimana sih, oh ini mungkin kalau ketemu musuh ini pengen agak gatel gitu ya, gatel mau bunuh atau yang terakhir ini gatel karena gaca gitu, hahaha hahaha apa yang ada zoom nih makan gak bismillah, minum gak bismillah, giliran gaca aja baru bismillah, eh gimana ya, yang sebenarnya kalau orang yang beragama itu maka minum harus berharus ini berdoa dulu nih, gaca harus berdoa, gue siapa tau, dapetnya bagus itu, atau write-on, atau sopiti gitu, ya kalau gak berdoa ya udah, ya udah tau deh gitu, nah kedepannya kayak gimana, kemarin ngepul zoom nih sambil baca bismillah malatah, waduh berarti kamu gak bersyukur sih, pas keluar emas menyebut alhamdulillah, alhamdulillah, banget ya kata-kata mutir dari bapak Muhammad Abdul Zulih, hahaha bapak Abdul Zulih gak apa ya sih, bapak suka ngutang, ibu gak bisa masak, kakak ke satu kan mabuk, gontot waras, hahaha kakak kedua bocil SMP tengil, keluarga bencana nih, oh ini sih selalu keluarga bencana dengan backgroundnya agak koknya, agak beda-beda lain ini ya bencana, aku pikirnya berencana, hahaha itu sekalian itu, ya bencana, bencana setelah dep semua ini nih, dari The Seifat itu, karena kelakuan mereka gitu, ajir murata God of Tauran, waduh, mungkin ya, gak tau sih, tetap bibinya Sarisa apa ya, gak tau sih ya, mungkin saya itu, ya gak tau lah, tetangga paling, bukan cerama, gitu mungkin Sarisa ya, hahaha maksudnya bontot waras po, maaf aku lagi ngajin alconnya, baru sampai pas mau jatore, makanya aku nanya, maksud bontot waras gimana, oh mungkin, ya bisa bilang ya, anak terakhir, tapi waras gitu, itu, bahkan mereka itu, ya agak normal gitu, tadi saya kakak jari, eh murata anak pertama, lah tuh emre, ini si Fenty sama Fenty, Furina sama si Naida itu apa, gitu, siapa itu mereka, seberapa random kelakuan para hilicur di Genshin Impact cuy, sebenernya, kalau kalian perhatiin ya, para hilicur ini, kalau lagi gabut ya, turut aja sih sebenernya, nah bener, ini sering terjadi di beberapa tempat ya, kalau di maps, semua map itu, itu ya kerjaan, bukan cuma tidur doang ya, ada juga joget, ada sampai, ya gimana gitu, benernya, terus juga ada yang ngorok ya kan, tidurnya, dan juga ada yang main kejar-kejaran, sama si apa, peliharannya si Eng ini, coba, menjirah banget, atau nggak, ya paling gali-gali tanah ya kan, kayak kucing gitu, terus juga ada yang, tapi bukan gali-gali tanah, sehingga gali-gali batu mungkin ya, ngebahas konspirasi di jam 2 malam, ya mereka melakukan hal gabut itu sambil menunggu sangta bibito dateng ya kan, dan membantai mereka aja sih gitu, eh sorry, sebetulnya, ya itu yang gue ngomongin gitu, kalau kelakuan hilicur itu, selain tidur, ya main-main, gali-gali, nari-nari, ada sampai yang lagi ada cucutan gini, aduh, aduh, ini pernah jadi sub sama mereka, apa, kau tahu ya, nggak tahu lah, aku, agak gimana kalau bahas waifu dicampakan tuh, aduh, agak enak di mulut nih, di foto sama naik, jangan langsung, yaaa, langsung, langsung ambil pose gitu, pose kayak gini, hehehe akan bocet hebat ketika gak diawasin, waduh, apa sendiri? iya sih, ya bisa jelasin di mana tuh, loli paling agak gede gitu, tapi gak gitu ya, pencoba lah, ini hati-hati ya, kalau kelakuan PA, orang-orang PA disini nih, wah terlalu bahaya nih ya, iya, lucu-lucu tuh, tapi orang PA harus tahan diri ya, gitar itu petik, bas itu betot, hai loli cantik, mari ony cantik, kau ya, nanti lama-lama, kalau kalian dirumah nih, tempat itu tadi ada ketuk-ketuk gati-gati ya, enggak loli, enggak laki, waduh, itu bahaya banget kan, enggak laki, bahaya gitu, eh co, ngapain nih, eh, kok sisi satu beda sesuatu hari kini, mungkin kau tahu ya, yang depan siapa cuy, ketawa sama temennya, waduh, waduh, agak agak bahaya, ini, ini bisa dibilang nge-weapon di sisi lain gitu sih, satu nge-weapon dia, sisi lainnya tuh, wipon gitu, kayak, selip berganti dalam satu, satu karung gitu, terlalu normal klien nih, waduh, pokoknya, ya bener, terutama, tapi, tapi otaknya perlu, perlu dipentungin dulu nih, biar normal gitu, bapak lah, gue kadang kalau sendiri juga haluk gitu, kalau gue emang nggak tahu ya, aku normal-normal aja sih, ngesin aja, jaga-jaga, jagimakura gitu, takutnya kalau gue punya, jagimakura nih, orang tua aku kena nih, maksudnya dimarahin gitu, ngapain, setelah tuh diambil, aduh, tau nih, parah banget ya, seringnya keliwa, diambil nih, Dilempar pake uang, waduh, parah banget nih, Sampai bolong, gak? Ini yang trending, gue mah dikasih jil di, gitu, aduh, aduh, terangkat nggak punya uang, kasih jil di aja gitu, jual, jual jadi moral, yang bikin masalah anak, yang tanggung jawab bapak, yang baik jil di, ya bener, jil di tuh banyak buit sih, kenapa tuh kayak di tempat-tempat dimana itu, yang mungkin tempat wikibasnya dia itu, banyak ya tuh, lucu yang ada di dalam itu, atau dakar-kira udah dikuasai, ya fatwi gitu mungkin ya, jil di jual, untuk dapat berapa ya kalau jil di jual, jil di jil di kalau udah habis mau orangnya dibuang, dibuang sama wani, gua ini mau dijual nih buat gantiin sanggung jawabnya, Wih, apa ini? Wih, sebesar-sebesar gini, ternyata udah sepuluh matan, akun gen senjata, AR-55 senjata, hampir V5 semua, kata udah V6, V5 semua, nggak ada artefak yang apas, sepuluh mati aja, jika takut tumba, hahaha 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 ini mah ibaratnya sembuh meronda untuk meroket ke sini, hahaha di gen si memang suka membantu eksplos sedang di game sebelah para sepumnya tenggala merenda sampai inti bumi, hahaha hahaha parah sih, pura-pura rocok-rocok, eh tau-taunya malam roket nih, N60 udah tamat akan ku bantu ya silahkan, go, hahaha sepuluh sepuluh hahaha oke, segitu aja untuk konten kali ini, jangan lupa like, share, dan subscribe ya channel kita, biar saya semangat untuk buat konten kedepannya, dan see you next video guys ya, oke eh eh selamat menikmati